R.S. Ud. Muhammad Sani di Tanjung Balai Karimun kini semakin mempuni dalam melayani kesehatan masyarakat dengan hadirnya alat CT scan dan mamografi. Sebelumnya masyarakat Karimun yang ingin melakukan pemeriksaan dengan CT scan atau mamografi harus menjalani rujukan ke rumah sakit di Batam. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Anwar Rafiq berkesempatan meresmikan langsung beroperasinya dua alat tersebut sekaligus syukuran akreditasi paripurna yang diraih R.S. Ud. Muhammad Sani pada selasa 6 Februari 2024. CT scan dan mamografi adalah dua jenis pemeriksaan yang menggunakan sinar X untuk mengambil gambar bagian dalam tubuh. CT scan dapat menghasilkan gambar yang detail dari banyak struktur di dalam tubuh termasuk organ internal, pembuluh darah, dan tulang. Adapun mamografi digunakan untuk mendeteksi adanya pertumbuhan atau perubahan abnormal pada jaringan payudara termasuk untuk mengetahui keberadaan kanker. Hadirnya dua alat tersebut sangat diapresiasi Gubernur Kepulauan Ansar yang menyebutkan dengan semakin meningkatnya layanan kesehatan di R.S. Ud. Muhammad Sani, maka pemerataan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau semakin merata dan terjangkau oleh masyarakat. Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa meningkatnya pemerataan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau sangat penting karena kondisi geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau dan dipisahkan lautan. Memberikan apresiasi, penghargaan, penghormatan pada R.S. Ud. Muhammad Sani, Karimur, dan Pak Bupati tentunya yang telah memukir berbagai prestasi-prestasi terbaiknya. Yang tadi kita saksikan bahwa rumah sakit ini akan menambah beberapa perawatan penting untuk melayani pasien yang memang membutuhkan pelayanan untuk beberapa jenis penyakit, mendeteksi penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian juga rumah sakit ini atas kerja keras Ibu Direktur dan sebuah jajanan rumah sakit Muhammad Sani telah mendapat apresiasi akreditasi sempurna dan ini tentu satu prestasi yang sangat baik. Ansar berpesan agar R.S. Ud. Muhammad Sani, Karimur, terus melakukan inovasi dan peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat, terlebih dengan diraihnya akreditasi paripurna, maka hal tersebut semestinya menjadi pemicu semangat. Dari Karimun, Tim Liputan AY News melaporkan.